Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 29. Kalau benar bocah itu bisa memunahkan racun tersebut ia benar-benar lihai. Maka dari itu, sambil menatap wajah Bukie, ia bertanya dengan suara manis. Anak muda, benarkah kau bisa mengobati penyakit? Mengingat nasib kedua orang tuanya, Bukie membenci situa itu. Tapi pada hakikatnya ia memiliki sifat-sifat mulia dan ia seorang yang mudah melupakan segala sakit hati. Kalau tidak memiliki sifat yang baik itu, mana mau ia mengobati orang-orang seperti Kan Chiat dan Siakong Wan? Ia merasa bahwa Kun Lunpei mempunyai adil sebagai partai yang turut menjadi gara-gara dari kebinasaan orang tuanya. Tapi ia adalah seorang yang tidak bisa menonton kebinasaan tanpa mengulurkan tangan. Maka itulah, ia sudah menolong Chiam Chun, seorang murid Kun Lunpei, dan Sohye Chie. Sekarang mendengar pertanyaan si tua, meskipun hatinya gusar, ia manggutkan kepalanya. Begitu masuk, ia mengendus bau luar biasa. Sesaat kemudian, ia merasa bau itu berubah-ubah sebentar keras, sebentar hilang. Ia mendekati mengawasi muka si sakit dan memegang nadinya. Mendadak ia mengeluarkan sebatang jarum emas yang lain ditusukan di muka Gokou yang bengkak seperti labu. Hota Ichiong terkejut. Bikin apa kau? Bentaknya serta mengangsurkan tangan untuk menjamret Bukie, tapi bocah itu sudah mencabut jarumnya. Ternyata bekas tusukan jarum sama sekali tidak mengeluarkan darah atau cair. Bukie lalu mencium-cium jarum itu dan manggut-manggutkan kepalanya. Sehingga dalam hati Tia Kim Sian Seng timbul harapan baru. Saudara-saudara kecil. Katanya, apakah ada harapan? Bahwa sebagai seorang pemimpin sebuah partai persilatan, ia sudah menggunakan istilah saudara kecil. Merupakan bukti, bahwa ia berlaku hormat terhadap si bocah. Tapi Bukie tidak menyaut. Sekonyong-konyong ia merangkak ke kolong ranjang dan sesudah memeriksa kolong ranjang itu beberapa saat, barulah ia keluar lagi. Kemudian ia membuka jendela dan mengawasi pohon-pohon bunga yang ditanam di dalam taman. Mendadak ia melompat dan keluar dari jendela lalu berdiri tegak sambil memandang pohon-pohon di sekitarnya, seolah-olah ia sedang menikmati bunga-bunga yang beraneka warna dan harum baunya. Hota Ichiong mendongkol. Karena sangat mencintai gundiknya itu, maka ia sudah memerintahkan muridnya untuk menanam pohon-pohon bunga yang luar biasa dan mahal harganya di luar jendela kamar Ngokou. Sekarang, ia sedang mengharap-harap pertolongan selekas mungkin, sebaliknya dari menolong, si Tabib Cilik membuang-buang waktu dengan mengawasi pohon-pohon bunga itu. Bagaimana ia tak jadi mengeluh? Sesudah berdiri beberapa lama, Bukie kembali manggut-manggutkan kepalanya, ia balik ke kamar. Penyakit itu masih dapat diobati, tapi aku tak sudi mengobatinya. Katanya dengan suara kaku. Ciam Kounio, aku mau pergi. Saudara Tio, ku mohon pertolonganmu. Kata Nona Ciam. Kalau kau bisa menolong Gokou, segenap anggota Kunlunpei, dari atas sampai di bawah, akan merasa sangat berterima kasih. Saudara Tio, tolonglah. Bukie menggelengkan kepalanya sambil menuding Hota Ichiong, ia berkata. Dia, Tia Kim Sian Seng, turut mengambil pada bagian waktu sejumlah manusia kejam memaksa kedua orang tuaku membunuh diri. Perlu apa aku menolong jiwa gundiknya? Hota Ichiong terkesiap. Saudara kecil, kau siapa? Tanyanya. Siapa ayah dan ibumu? Aku si Tio. Jawabnya dengan suara tawar. Mendiang ayahku adalah murid kelima dari Butongpei. Si tua jadi lebih kaget lagi. Baru sekarang ia tahu, bahwa anak tanggung itu puteranya Tio Cui San. Buru-buru ia mencoba dan berkata. Saudara Tio, pada waktu ayahmu masih hidup, aku bersahabat baik dengannya. Bahwa ia telah membunuh diri sudah sangat mendukakan hatiku. Setelah kedua orang tuamu meninggal dunia, beberapa kali suhu menangis. Ciamcun menambah dusta gurunya. Beliau sering mengatakan bahwa Mendiang ayahmu adalah sahabatnya yang paling akrab. Bukyai bersangsi, ia setengah percaya, setengah tidak. Tapi, sebagaimana telah dikatakan, ia adalah seorang yang mudah melupakan sakit hati lama. Maka itu, lantas saja berkata. Hu Jin, nyonya, bukan mendapat penyakit aneh. Ia kena racun dari Kim Gin Hyat. Ular Kim Gin Hyat. Pegas guru dan murid itu hampir berbarengan. Mereka kaget dan heran, karena nama ular itu belum pernah didengar mereka. Benar. Jawabnya. Aku pun belum pernah melihat ular itu. Aku menarik kesimpulan itu karena muka Hu Jin, lihatlah apa di situ terdapat luka gigitan yang sangat kecil. Hota Ichiong buru-buru menyingkap selimut yang menutupi tubuh Ngokou dan menarik jari kakinya. Benar saja di setiap ujung jari kaki terdapat luka besar yang berwarna hitam. Karena terlalu kecil, jika tidak diperhatikan, luka itu tidak kelihatan. Melihat begitu, situa tidak menyangsikan lagi kepandayan Bukie. Benar, benar. Katanya. Setiap ujung jari kakinya benar terluka. Saudara kecilka sungguh pandai. Sesudah mengetahui sebabmu sebab penyakit itu, saudara kecil pasti dapat menyembuhkannya. Sesudah dia sembuh aku akan memberi hadiah yang besar. Ia berpaling kepada tujuh tabib tolol itu dan membentak. Kamu semua manusia tolol. Tabib goblok. Penyakit Hu Jin memang luar biasa dan kita tak dapat menyalahkan mereka. Kata Bukie. Hoshianseng biarkanlah mereka pulang saja. Baik, baik. Kata si tua. Sesudah saudara kecil berada di sini, memang perlu apa tabib-tabib goblok itu berdiam lebih lama lagi? Chun Jin, berikan seratus tel perak kepada setiap orang dan suruh mereka pergi segera. Ketujuh tabib itu girang bukan main dan sesudah menerima hadiah, cepat-cepat mereka berlalu. Coba suruh beberapa bujang menggeser ranjang Hou Jin. Kata Bukie. Di bawah kaki ranjang terdapat dua lubang kecil dan lubang itu adalah tempat keluar masuknya Lar Kim Bin Hyat. Tanpa meminta bantuan lagi, Hota Ichiong segera mencekal kaki ranjang yang lalu digesernya. Sesuai seperti yang dikatakan Bukie, di bawahnya terdapat lubang kecil. Si tua girang bercampur gusar. Lekas ambil belirang dan api. Teriaknya. Begitu dia keluar aku akan cincang. Bukie menggoyangkan tangannya. Tak boleh, tak boleh begitu. Katanya. Racun yang mengeram di dalam badan Hu Jin harus dipunahkan ulular itu juga. Kalau kau bunuh Hu Jin tak dapat disembuhkan lagi. Oh begitu? Kata si tua dengan rasa heran. Mengapa begitu? Ho Sian Seng. Terang si bocah sambil menunjuk taman bunga yang berada di luar jendela. Penyakit Hu Jin karena gara-gara delapan pot bunga anggrek Leng Cielan itu. Leng Cielan? Pegas Hota Ichiong. Baru sekarang ia tahu, anggrek itu Leng Cielan namanya. Karena tahu aku suka menanam bunga, seorang sahabat yang datang dari wilayah barat, Sihek, dan yang membawa delapan pot bunga itu, sudah menghadiahkannya kepada aku. Bunga itu sangat indah dan harum. Hektometer, aku tak tahu dia bibit penyakit. Menurut katanya kitab ilmu ketabiban, Leng Cielan berubi, yang bentuknya bundar seperti bola, warnanya merah api dan di dalam ubi itu terdapat racun yang sangat hebat. Bukie melanjutkan keterangannya. Cobalah gali. Ketika itu, semua Kun Lunpei sudah tahu bahwa Bukie sedang coba mengobati penyakit Enggol Kow yang luar biasa. Murid-murid lelaki tidak berani masuk, tapi keenam murid perempuan sudah berada dalam kamar itu. Begitu mendengar keterangan Bukie, dua antaranya lantas saja mengambil cangkul dan menggali sebuah pot. Benar saja ubi pohon anggrek itu bundar dan warnanya merah. Karena tahu beracun, mereka tidak berani menyentuhnya. Sekarang aku minta kalian menggali semua pohon anggrek itu dan taruh ubi-nya dalam sebuah mangkok kayu. Kata si bocah pula. Tambahkan delapan biji telur ayam dan semangkau darah ayam. Pukul campuran itu sampai menjadi hancur. Tapi yang mengerjakannya harus berhati-hati, harus menjaga sampai campuran itu tidak mengenai kulit. Ciam Cun bersama dua orang saudara seperguruannya lantas saja bertindak keluar untuk melakukan apa yang diminta. Sesudah itu, Bukie minta juga dua buah bumbung bambu dan sebatang tongkat bambu. Tak lama kemudian, Ubi Leng Cie Leng dan campurannya sudah dipukul menjadi cairan kental. Bukie segera menuang cairan itu di lantai dan membuat sebuah lingkaran. Pada lingkaran itu ditinggalkan sebuah lubang yang lebarnya kira-kira dua dim. Sambil mengawasi semua orang, ia berkata. Kalau sebentar terjadi kejadian luar biasa, ku harap kalian jangan bersuara supaya ular itu tidak menjadi kaget dan menggigit kalian. Harap kalian menutup hidung dengan kapas. Semua orang lantas saja menuntut, sedang racu lalu menutup hidungnya dengan sedikit kapas. Sesudah itu, ia mengambil api dan membakar daun-daun ling cialan di samping lubang. Kira-kira minuman teh, dari lubang sebelah kiri keluar seekor ular yang badannya merah dan di kepalanya terdapat semacam topi daging yang berwarna emas. Ular itu ternyata mempunyai empat kaki dan panjang badannya kira-kira delapan dim. Baru saja Kim Kuan Hiya Choa, ular darah topi emas, keluar, dari lubang sebelah kanan kembali muncul seekor ular lain yang badannya lebih pendek dan topi dagingnya berwarna perak. Ular yang belakangan dinamakan Gin Kuan Hiya Choa, ular darah topi perak. Sepasang ular itu dinamakan Kim Kuan Hiya Choa yaitu ular darah emas perak. Sambil menahan napas, Hota Ichiong dan murid-muridnya mengawasi kedua binatang itu. Mereka tahu bahwa kalau ular-ular itu sampai lari, penyakit nokou sukar disembuhkan lagi. Kedua ular itu saling mendekati dan mengeluarkan lidah mereka, yang bertopi emas menjilat punggung ular yang bertopi perak, sedang yang bertopi perak pun menjilat punggung yang bertopi emas. Sambil menunjukkan sikap saling mencintai itu. Perlahan-lahan mereka saling mendekati lingkaran buru. Dua bukie memasang kedua bumbung bambu di lubang lingkaran dan dengan tongkat bambu, ia mengebrak buntut Gin Kuan Hiya Choa. Sekali berkelebat ular itu sudah masuk ke dalam bumbung. Kim Kuan Hiya Choa masuk ikut masuk, tapi karena bumbung itu kecil, dan hanya memuat seekor ular dia tidak berhasil. Tiba dua ia mengeluarkan suara nyaring luar biasa. Bukie segera mencekal bumbung yang lain dan mengebrak pula buntut si topi emas yang sekali lompat, sudah masuk ke dalam bumbung. Si bocah lalu mengambil sumbat kayu dan menyumbat lubang bumbung. Sedari Kim Gin Hiya Choa keluar, semua orang mengamati dengan menahan nafas dan jantung bergebar. Sesudah bukie menutup bumbung, barulah-barulah mereka bernafas lega. Coba masak air dan cuci lantai sampai bersih, supaya racun Leng Cielan tidak ketinggalan. Kata si bocah. Enam murid perempuan lantas mengiakan dan tak lama kemudian lantai sudah dicuci dengan air panas. Sesudah itu, bukie minta supaya semua jendela dan pintu ditutup rapat dan ia minta pula tuthong, bengpan, taihong, kamco dan beberapa bahan obat lain yang harus digiling halus dan dicampur-kapur. Campuran ini lalu dimasukkan ke dalam bumbung Kim Ki An Hiya Choa. Ular itu lantas saja mengeluarkan suara nyaring, disambut oleh si topi emas. Bukie lalu mencabut sumbat bumbung Kim Ki An Hiya Choa yang lantas saja keluar dan jalan memutari bumbung si topi perak. Dari gerak-geriknya, ia kelihatan dalam kebingungan. Tiba dua ia naik ke atas ranjang dan menyelingap ke dalam selimut Nger Gokou. Hota Ichiong terkesinap, hampir saja berteriak, tapi bukie keburu mengoyang duakan tangannya sambil tersenyum si bocah menyingkap selimut dan ternyata ular itu sudah menggigit ujung jeriji kaki Nger Gokou. Dia akan menghisap racun dalam tubuh hujin. Katanya dengan paras muka girang. Makin lama ular itu makin besar dan kira dua semakanan nasi, dia sudah lebih besar berlipat ganda, sedang topinya bersinar terang. Tak lama kemudian dia turun dari ranjang, dan bukie lalu mencabut sumbat bumbung Kim Ki An Hiya Choa. Si topi emas lantas saja memuntahkan darah beracun ke dalam topi perak. Cukuplah! Kata si bocah. Setiap hari mereka menghisap dua kali. Sesudah itu akan menulis surat obat untuk menghilangkan bengkak dan menguatkan badan. Dalam sepuluh hari hujin akan sembuh seantaranya. Tak kepala ngirangnya Uta Icyong yang lalu mengajak bukie ke kamar buku. Saudara kecil kau mempunyai kepandayan seperti malaikat. Katanya. Tanda petik. Tapi apakah aku boleh tahu latar belakang dari kejadian ini? Menurut kitab Tok Butai Choan, dalam urutan racun, Kim Gin Hiya Choa jatuh nomor 37. Menerangkan si bocah. Biarpun mereka bukan termasuk binatang beracun terlihai, tapi mereka mempunyai satu keistimewaan, ialah mereka suka sekali makan racun. Leng Cielan yang ditanam di luar jendela kamar hujin, yang mengandung racun sangat hebat, dan sudah mengundang kedua ular itu. Hota Icyong manggutkan kepalanya. Kim Gin Hiya Choa adalah sepasang, yang satu lelaki, yang satu perempuan. Kata si bocah. Tapi dengan menggunakan Tai Hong, Kam Ko dan lain dua, aku membakar Gin Kuan Hiya Choa. Untuk menolong kawan hidupnya, Kim Kuan Hiya Choa mesti menghisap racun dalam tubuh hujin. Sebentar, sesudah berselang tiga jam, aku akan membakar ular lelaki, yaitu Kim Kuan Hiya Choa, dan ular perempuan pasti akan menghisap darah beracun dalam tubuh hujin untuk menolong yang lelaki. Dan begitu seterusnya sehingga darah beracun habis dihisap. Malam itu, dengan penuh kegembiraan Hota Icyong menjamu Bukye dan Poet Hoie. Selang beberapa hari, bengkak di muka Ngokou mulai kempes. Semangatnya pulih dan sedikit-sedikit ia sudah bisa makan dan minum. Sesudah lewat sepuluh hari, ia sembuh seluruhnya. Hari itu Ngokou menjamu Bukye untuk mengaturkan rasa terima kasih dan mengundang juga Chiam Chun. Mukanya masih pucat, tapi kecantikannya tidak berkurang. Hota Icyong menemui dengan hati berbunga. Dengan menggunakan kesempatan itu, Nona Chiam suka memohon kepada gurunya menerima Sohye Chie sebagai muridnya. Situa tertawa terbahak 2. Chun Chie. Katanya, siasat menyentak kayu bakar dari bawah kuali sungguh bagus. Kalau aku menerima bocah Shisou itu sebagai murid, di belakang hariku bakal turunkan ilmu pedang Leong Hengit Pit Kiam kepadanya. Dengan demikian kedosaannya mencari Kim Hoat, tiada artinya lagi. Nona Chiam tertawa lalu berkata, Suhu kalau bocah Shisou itu tidak mencuri Kim Hoat, Teo Chu tentu diperintah mencari dia dan tak akan bertemu dengan Tio Si Heng. Suhu dan Ngokou mempunyai rejeki yang sangat besar. Tapi kalau dihitung 2, bocah Shisou itu juga turut berjasa. Kau mempunyai begitu banyak murid. Tapi di waktu perlu, hampir semua tak ada gunanya. Menyambutin Ngokou. Kalau Chin Kounil penuju bocah itu terimalah di belakang hari mungkin sekali akan menjadi muridmu yang paling boleh diandalkan. Hota Iciong yang belum pernah membantah kemauan Gundik itu, lantas mengangguk dan berkata, Baiklah aku terima, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tanya Gundik. Sesudah menjadi muridku dia harus belajar sungguh 2. Kata si tua. Syaratnya yaitu, dia tidak boleh memikir yang gila 2 menikah dengan Chun Jiye. Paras Nona Chiam lantas saja berubah merah dan ia lalu menunduk. Gokou tertawa cekikikan. Aduh sebenarnya kau harus mengaca. Katanya. Kau sendiri mempunyai beberapa istri dan Gundik, tapi kau melarang muridmu menikah. Si tua yang hanya ingin mengoda Chiam Chun lantas saja tertawa terbahak-bahak. Minum, minumlah. Katanya. Selagi bermakan minum sambil beromong dua. Seorang pelayan kecil datang membawa sebuah nampan yang di atasnya terdapat sebuah poci arak. Ia segera menuangkan arak itu ke semua cawan. Saudara Tio. Kata si tua. Arak ini keluaran istimewa dari Kunlunsan, dibuat dari Bitlei, buah le muda, dan dinamakan Hoopek Bitlei Chiu. Hayolah kau harus minum beberapa cangkir. Arak itu berwarna kuning emas dan harum baunya. Bukie sebenarnya tidak suka minum arak tapi karena mengendus bau yang sangat harum. Ia jadi tertarik lalu mencekal cawan. Tapi, sebelum mencegupnya, Kim Gin Hia Chiu A yang berada dalam sakunya tiba dua bersuara dan merontah-rontah di dalam bumbung. Tahan. Jangan minum arak itu. Kata Bukie. Semua orang kaget dan serentak menaruh cawan di meja. Si bocah segera mengeluarkan bumbung Kim K'an Hia Chiu A dan mencabut sumbatnya. Ular itu lalu berjalan mengitari cawan arak dan kemudian minum isinya. Dengan beruntun ia minum tiga cangkir. Setelah mengembalikan si topi emas ke dalam bumbung. Bukie lalu mengeluarkan si topi parak yang minum tiga cawan. Kedua ular itu saling mencintai, sehingga kalau hanya satu yang dilepaskan, yang satu takkan lari. Selain itu ia sangat menurut kemauan majikan. Tapi bila dilepas kedua-duanya, dia bukan saja akan kabur, tapi malah mungkin menyerang manusia. Saudara kecil. Kata Ngo Kou sambil tertawa. Ular itu suka minum arak sungguh menarik. Coba suruh orang tangkap anjing atau kucing lalu suruh bawa kemari. Kata Bukie. Baiklah. Kata si pelayan. Cie-cie berdiam saja di sini. Cegah si bocah. Biar orang lain saja yang menangkapnya. Tak lama kemudian seorang pelayan lain datang dengan membawa anjing. Bukie lalu mengambil arak dan menuangkannya ke mulut anjing itu. Berapa saat kemudian sesudah menyalak beberapa kali binatang itu seketika roboh mati dengan mengeluarkan darah dari mulut, kuping dan hidungnya. Gou Kou menggigil. Arak-arak itu beracun. Katanya terputus-putus. Siapa yang coba membinasakan kita? Saudara Tio bagaimana kau tahu? Kim Gin Ho Achoa suka makan racun dan begitu mengendus bau racun, mereka bersuara dan meronta-ronta. Menerangkan Bukie. Paras muka Ho Ta Ichiong kucat bagaikan kertas. Sambil mencekal pelayan kecil itu, ia bertanya dengan suara perlahan siapa yang menyuruh kau membawa arak itu? Si pelayan ketakutan setengah mati dengan suara gemetar dia menjawab aku aku tak tahu arak itu beracun. Aku mengambil dari dapur. Waktu kau datang kemari dari dapur, apakah kau bertemu dengan orang lain? Tanya pula si tua. Ya, di lorong aku bertemu dengan Heng Hong, jawabnya. Ia menarik tanganku dan mengajakku omong dua. Sesudah itu ia membuka tutup poci dan mencium dua arak itu. Ho Ta Ichiong. Gou Kou dan Chiam Chun saling mengawasi Heng Hong adalah seorang pelayan kepercayaan istri pertama dari si tua. Ho Sian Seng. Kata Bukie. Dalam hal penyakitnya Hujin ada sesuatu yang sangat mengherankan dan tak dapat dipecahkan olehku. Baru sekarang aku melihat latar belakangnya. Coba pikir, mengapa kedua ular itu menggigit kaki Hujin? Sekarang aku mendapatkan jawabannya. Sebabnya ialah dalam tubuh Hujin memang sudah ada racun, dan racun itu mengundang Kim Gin Hia Choa. Menurut pendapatku, orang yang meracuni Hujin adalah orang yang menaruh racun di dalam poci arak. Sebelum si tua menjawab, sekonyong-konyong tirai pintu tersingkap dan satu bayangan manusia berkelebat. Hampir berbareng Bukie merasa bahwa teteknya sakit bukan main. Jalan darahnya sudah ditotok orang. Benar. Aku meracuni. Demikian terdengar suara yang sangat nyering. Orang yang berkata, badannya jangkung, matanya berpengaruh dan pada paras mukanya terlihat sinar pembunuhan. Sambil menengok pada Hang Tai Ichiong ia berkata, akulah yang sudah menaruh ular kebuang ke dalam arak. Mau apa kau? Dengan mata membelalak Nger Gokou mengawasi wanita itu. Perlahan-lahan ia bangkit dan berkata sambil membungkuk. Tai Tai, Tai Tai, nyonya besar. Wanita itu adalah istri pertama dari Hang Tai Ichiong, namanya Pan Shokeng. Ia memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, lebih tinggi dari suaminya yang sangat takut terhadapnya. Takut memang takut, tapi si tua tetap mengambil gundik dan setiap kali mengambil gundik baru, rasa takutnya setiap kali bertambah. Melihat kedatangan si harimau betina, si tua tak berani mengeluarkan suara. Eh aku bertanya, aku yang menaruh racun, mau apa kau? Bentak seng istri. Biarpun kau membenci pemuda itu, sepak terjangmu keterlaluan. Kata Hang Tai Ichiong. Kalau aku tidak keburu mengetahuinya, bukankah sekarang sudah mati semua bukan manusia baik dua, aku memang ingin kamu mampus semua. Katanyonya galak itu. Ia menggoyang-goyang poci arak yang ternyata masih banyak isinya. Ia segera menuang secawan penuh dan menaruh di depan si tua. Sebenarnya aku ingin memuskan kamu berlima. Katanya. Tapi setan kecil itu keburu mengendus rahasia. Sekarang aku bersedia mengampuni emat orang. Tapi arak itu harus diminum oleh salah seorang. Aku tak peduli siapa yang mau meminumnya. Terserah pada kasetan tua. Seria ia berkata itu, ia menghunus pedang. Pan Shokham adalah seorang murid terlihai dari Kunlunpei. Ia berusia lebih tua daripada Hota Ichiong dan lebih dulu belajar di Kunlunsan di waktu muda, Hota Ichiong berparas tampan dan sangat dicintai oleh sucienya. Karena kebentrok dengan seorang Chiang Puei dari Bengkau, guru mereka mati mendadak, sebelum keburu memberi pesanan kepada murid duanya. Oleh karena begitu murid itu segera berebut kedudukan Chiang Bujin. Masing dua sungkan mengalah. Pan Shokham tampil ke muka dan membela Hota Ichiong, sehingga pada akhirnya, si tua berhasil merebut tampuk pimpinan. Sebab merasa berhutang budi, ia segera menikah dengan sucienya itu. Di waktu muda segala apa masih berjalan licin. Tapi sesudah Seng istri berusia lanjut, dengan menggunakan alasan tidak mempunyai keturunan, ia mengambil gundik. Satu demi satu. Tapi makin banyak gundiknya, makin takut terhadap istrinya yang galak itu. Melihat tarak racun itu, sedikitpun ia tak dapat ingatan untuk membantah. Aku sendiri tentu tidak boleh meminumnya. Katanya di dalam hati. Goukou dan Chunjie juga tak boleh. Bukie tidak boleh. Bukie seorang tuan penolong. Hanya perempuan kecil saja yang tiada sangkut pautnya denganku. Memikir begitu, ia segera bangkit dan menaruh cawan arak di depan Yopo Ithui. Anak kau minumlah. Katanya. Sinona cilik ketakutan. Ia sudah menyaksikan dengan mati sendiri kebinasaannya seekor anjing. Ia menangis dan berkata. Tak mau. Arak itu ada racunnya. Si tua segera mencengkram dada Po Ithui tapi sebelum ia bisa menuang arak itu ke dalam mulut Sinona, Bukie sudah berkata dengan suara dingin. Biar aku yang minum. Si tua bersangsi, biarpun tak tahu malu ia merasa tak tega. Pan Syokham yang sangat membenci Bukie lantas saja berkata. Setah cilik itu sangat licik, mungkin sekali ia sudah menyediakan obat pemunah. Kalau ia yang minum, secawan tak cukup. Dia harus minum kering sisa arak yang ada dalam poci. Si bocah mengawasi Hota Ichiong dengan harapan ia akan coba membujuk istrinya. Tapi dia menutup mulut. Chiam Chun dan Ngokou tidak berani mengeluarkan sepatah kata. Mereka khawatir, kalau banyak bicara, harimau betina itu akan menjadi gusar dan menumplak hawa amarah di atas kepala mereka. Hati Bukie dingin bagaikan es jiwa beberapa orang itu ditolong olehku. Pikirnya. Tapi waktu jiwaku sendiri terancam, mereka berpeluk tangan. Jangankan menolong, bicara saja mereka tak berani. Memikir begitu ia menghela nafas. Chiam Kou Niu. Katanya. Sesudah aku mati aku minta pertolonganmu untuk mengantar adik kecil ini kepada ayahnya di puncak cobohong. Apakah kasudi melakukan itu? Chiam Chun melirik gurunya yang lalu manggut-manggutkan kepala. Baiklah. Kata Nona Chiam. Bukie tahu bahwa wanita itu tidak bersungguh dua tapi ia mengerti, terhadap manusia yang tidak berbudi, tak guna ia bicara banyak dua. Ia tertawa dingin dan berkata dengan suara yang dingin pula. Kun Lun Pei dikenal sebagai partai yang lurus bersih. Aku tak nyana Kun Lun Pei dalam sedemikian. Ho Sian Seng Mari Poci itu. Mendengar ejekan yang sangat menusuk, situa merasa sangat gusar. Lebih cepat ia mampus, lebih baik lagi. Pikirnya. Ia segera mengangkat Poci arak dan menuang semua isinya ke dalam mulut Bukie. Sambil menangis, Poet Hui memeluk kakaknya. Biarpun ilmu ketabibanmu sangat tinggi, aku bisa mencegahmu menolong jiwamu. Kata Pan Shokham yang lalu mengirim beberapa totokan ke jalan darah Bukie. Sesudah itu, dengan menggunakan gagang pedang, ia juga menotok jalan darah Hota Ichiong, Gokou, dan Ciam Cun. Sesudah dua jam barulah aku melepaskan kamu. Katanya. Waktu ditotok, Hota Ichiong bertiga sama sekali tidak berani bergerak. Semua keluar. Bentak si harimau betina. Dan semua pelayan buru dua keluar. Pan Shokham keluar paling belakang dan mengunci pintu. Beberapa saat kemudian Bukie merasa perutnya sakit bukan main. Melihat nyonya itu sudah berlalu dan mengunci pintu, hatinya jadi lebih lega. Sambil menahan sakit, ia mengerahkan lewekang dan dengan ilmu yang didapat dari Chiasun ia membuka semua jalan darah yang ditotok. Sesudah kaki tangannya merdeka, ia segera mencabut beberapa lembar rambut yang lalu digunakan untuk menggilik tenggorokannya. Ia muntah dua dan sebagian besar arak beracun itu sudah dimuntahkannya. Melihat si bocah bisa membuka jalan darahnya sendiri, Hota Ichiong bertiga merasa sangat kagum. Si tua sebenarnya ingin menghalangi Bukie, tapi ia tidak bisa bergerak. Racun dalam perut Bukie belum keluar semua tapi ia tidak bisa muntah lagi. Paling dulu aku harus menyingkir. Pikirnya, ia menghampiri Po It Hui dan mencoba membuka jalan darah si Nona, tapi tidak berhasil, karena totokan Pan Shok Tham lain daripada ilmu yang lain. Maka ia segera membuka jendela dan setelah melihat tidak ada orang, ia lalu mendukung Po It Hui dan menurunkannya di keluar jendela. Jika menggunakan luakang, dalam tempo kira 2,5 jam Hota Ichiong akan bisa membuka jalan darahnya sendiri. Tapi Bukie sudah siap untuk melarikan diri, dan jika istrinya menanyakan, satu gelombang hebat akan terjadi pula. Di samping itu, jika seorang bocah Butong Pedisa kabur dengan tangan kosong dari Sam Sengtong dan kemudian mengeluarkan kebusukannya sebagai manusia yang tak mengenal Budi, sebagai seorang pemimpin partai besar, di mana ia harus menaruh muka. Maka itu, biar bagaimanapun juga, kaburnya bocah itu harus dicegah. Memikir begitu ia lantas saja menarik nafas dalam dua untuk berteriak memanggil istrinya. Tapi Bukie sudah lantas bisa menebak niatnya. Ia mengeluarkan sebuah pil berwarna hitam yang lalu dimasukkan ke dalam mulut Nggokou. Pil ini racun Kiu Pai Wan. Katanya, berselang 12 jam, orang yang memakannya akan mati dengan usus putus dan jantung wancur. Aku akan menaruh obat pemunah di satu pohon yang jauhnya 30 li dari sini. Pohon itu akan diberi tanda dan 3 jam kemudian Ho Sian Seng boleh menyuruh orang untuk mengambilnya. Bila mana aku tertangkap dan mati, aku bukan mati sendirian. Kejadian itu tidak disangka dua oleh Ho Ta Ichi Yong. Sesudah memikir sejenak, ia berkata dengan suara perlahan. Biarpun Seng Seng Tong bukan kobokanaga atau sarang harimau, ku rasa seorang yang seperti mu takkan bisa keluar dari tempat ini. Bukie tahu bahwa dengan berkata begitu, si tua buka omong besar. Tapi ia bersikap acuh-ta'acuh dan berkata dengan suara tawar. Menurut pendapatku, kecuali dengan obatku sendiri, racun Kiu Pai Wan tak akan bisa dipunahkan dengan apapun juga. Ho Ta Ichi Yong mengerutkan alis. Baiklah katanya bukalah jalan darahku, aku akan mengantarmu keluar dari tempat ini. Jalan darah si tua yang tertotok adalah Hang Tai dan Keng Bun. Bu segera mengurut jalan darah Tian Kyo, Ho An Xiao, Toa Wie, dan Xiang Kie. Tapi sudah berusaha beberapa lama ia masih juga belum berhasil. Hal itu sudah mengejutkan mereka berdua. Bu Kie kaget, karena sudah menggunakan tujuh macam care untuk membuka jalan darah, yang didapat oleh Ho Cheng Gu, ia masih belum berhasil. Si tua terkejut, sebab ia mendapat kenyataan, bahwa si bocah memiliki rupa-rupa ilmu membuka jalan darah dan tenaga dalamnya pun sudah cukup tinggi. Anak ini benar lihai. Katanya dalam hati. Siok Ham menotok tujuh-delapan jalan darahnya, tapi ia tidak bergeming. Butong Pei sungguh tidak boleh dibuat gegabah. Untung juga, waktu itu berada di Butong San aku tidak turun tangan, kalau tanganku iseng, bisa jadi aku celaka. Murid Butong yang begitu kecil sudah begitu lihai. Apalagi yang sudah dewasa. Ia tak tahu bahwa kekebalan. Bu Kie terhadap Tiam Poat didapatkan dari Chia Sun, sedang rupa dua ilmu membuka jalan darah didapat dari Ong Cheng Gu, sehingga tidak ada sangkut laut dengan Butong Pei. Mendadak kota Ichiong mendapat serupa ingatan dan ia lantas saja berkata, bawa kemari poci teh dan tuang tehnya ke mulutku. Bu Kie merasa curiga, tapi mengingat, demi keselamatan gundiknya, si tua pasti tidak berani main bila terhadapnya, maka ia lantas saja mengangkat poci teh itu dan menuangkan isinya ke dalam mulut Hota Ichiong. Si tua tidak menelan air teh itu. Tiba dua sambil menggerakkan luokang, ia menyembur dan bagaikan sebatang anak panah, air itu menyambar tekukan sikutnya di bagian Cheng Leng Yeow. Hampir berbareng, lengannya dapat digerakkan pula. Sedari datang ke Sam Seng Tong, Bu Kie memandang rendah Hota Ichiong karena laga lagunya seperti takut bini menyayang gundik, licik dan sebagainya tidak mendatangkan keindahan. Tapi sekarang, ia kaget melihat kepandaian si tua. Ia lantas bisa mati seketika. Sesudah lengan kanannya merdeka, ia segera membuka jalan darah di betisnya. Sesudah kau menyerahkan obat pemunah, aku akan mengantar kau keluar dari selat ini. Katanya, si bocah tidak menyahut, ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Si tua bingung. Aku adalah Cibunjin dari Kunlunpei. Katanya, tak bisa jadi aku mendusai anak kecil seperti kau bukan? Kalau terlambat dan racun itu keburu mengamuk, jiwanya tidak bisa tertolong, racun itu tidak akan menggamuk sebegitu cepat. Kata si bocah. Tia Him Sian Seng menyerah kalah. Sambil menghela nafasia berkata, Baiklah mari aku antar kamu. Sesudah melompat dari jendela, Hota Ichiong segera menyentuh punggung Poit Hui dengan jerijahnya dan jalan darah si nona yang tertotok lantas saja terbuka. Gerakan tangannya indah dan sangat cepat, bagaikan mengalirnya air, sehingga Bukie merasa sangat kagum dan sinar matanya mengeluarkan sinar memuja. Sedari bertemu dengan si tua, belum pernah ia memperlihatkan sikap begitu. Hota Ichiong mengerti perasaan si bocah dan ia tersenyum simpul. Sambil menuntun tangan kedua anak itu, ia lalu mengajak pergi ke taman bunga dan keluar dari pintu samping. Dari depan sampai belakang, Sam Seng Tong terdiri dari delapan bangunan dan setelah keluar dari pintu samping, mereka berjalan di suatu jalan kecil yang berliku dua. Sesudah itu mereka masuk pula ke beberapa bangunan dan melewati lagi banyak ruangan. Tanpa pengantar, andai kata mereka tidak didengar murid Kun Lun, belum tentu mereka bisa keluar dari Sam Seng Tong. Dengan demikian rasa hormat dalam hati Bukie jadi bertambah besar. Sekeluarnya dari Sam Seng Tong, dengan lengan kanan mendukung Po It Hoi dan tangan kiri menuntun Bukie, Hota Ichiong segera berlari dua kejurusan barat laut dengan ilmu ringan badan. Dengan badannya separoh diangkat, Bukie merasa seperti terbang melayang dua di tengah udara. Setiap lompatan si tua berjarak kira dua setombak begitu lekas ujung kakinya menotol tanah, badannya sudah mengapung dan melesat lagi ke depan. Dalam sekejap mereka sudah 20 li lebih. Selagi enak melayang dua di sebelang belakang sekonyong dua terdengar teriakan. Hota Ichiong. Hota Ichiong tahan. Suara itu bukan lain suara Pan Sioheng. Hota Ichiong segera menghentikan tindakannya. Sambil menghela nafasia berkata, Saudara kecil, kamu larilah. Istriku mengubar, aku tidak bisa mengantarmu lebih jauh. Perlakuannya terhadapku tidak bisa dikatakan terlalu jelek. Pikir Bukie yang lantas saja berkata, Tanda petik. Hoshian Seng, kau pulanglah. Pil yang ditelan oleh Hujien bukannya racun. Pil itu hanya san kue ewan, obat untuk melicinkan tenggorokan dan menghentikan batuk. Beberapa hari berselang poet hui moai batuk dua dan aku membuat pil itu untuk mengobatinya. Sisanya masih ada beberapa butir dan aku merasa menyesal bahwa aku telah mengangetkanmu. Si tua kaget dan gusar. Apa benar bukan racun? Bentaknya. Ji Wang Goh Hujien telah ditolong olehku. Jawabnya mana tega aku mencelakakannya lagi? Sementara itu suara teriakan Pan Shokhen sudah semakin dekat. Bahwa Hota Ichiong sudah membawa lari kedua anak itu adalah karena rasa cintanya terhadap Ngo Kou. Mendengar keterangan Bukie darahnya lantas saja meluap. Plak, plak, ia menggaplok empat kali beruntun, sehingga kedua pipi si bocah merah bengkak dan mulutnya mengeluarkan darah. Waktu si tua mengangkat tangan pula untuk mengirim gaplokan kelima, buru dua Bukie menangkis dengan jurus Kang Leong Yeo Ehwi Yee, satu jurus dari Hang Leong Sip Pan Chang. Kalau sudah mahir dan ditambah dengan lewekang tinggi jurus itu dasyat bukan main. Tapi si bocah baru kenal kulit duanya saja, sedang tenaga dalamnya pun sangat cetek. Mana bisa melawan Chiang Bun Jin dari Kun Lun Pei? Melihat gerakan yang luar biasa, Hota Ichiong mengerti bahwa ia tengah menghadapi ilmu yang sangat tinggi. Sambil mengeluarkan seruan ih, ia menggegos dan menghantam matu kanan Bukie, yang lantas saja biru bengkak. Sesudah gagal dalam perlawanannya, Bukie mengerti bahwa kepandainya masih kalah terlalu jauh. Maka itu ia lantas saja berdiri tegak dan membiarkan dirinya dihajar ke langkabutan. Dalam memberi hajaran, si tua tidak menggunakan lewekang, yang jika digunakan, bocah itu tentu sudah tewas jiwanya. Tapi walaupun begitu, setiap kali digapelok, metu Bukie berkunang duasan rasa sakit sampai ke tulang dua. Selagi enak menganiaya, Pan Syokham bersama dua orang muridnya sudah tiba di situ. Ia menonton, tapi melihat yang dipukul tidak melawan, kegembiraannya jadi berkurang. Coba kau hajar anak perempuan itu. Katanya, Hota Ichiong memutar tubuh dan menggampar kuping Poit Hwi yang lantas saja menangis keras. Tua bangka, teriak Bukie dengan gusar apa belum cukup kau menghajar aku seorang? Perlu apa kau menghina seorang anak masih begitu kecil? Tapi si tua tidak menggul beris, tangannya melayang lagi. Bukie jadi kalap, sambil melompat bagaikan kerbau edan, ia menyeruduk perut Hota Ichiong. Pan Syokham tertawa dingin. Lihatlah, anak begitu kecil masih punya kecintaan dan pribudi. Katanya, bukan seperti manusia yang semacam kau yang sedikit pun tak mengenal rasa cinta. Dia ejek begitu, selebar muka si tua jadi merah. Dalam matanya, ia jadi gusar dan kegusaran itu ditumpulkan di atas kepala Bukie. Ia menjamret leher baju si bocah dan melemparkannya sambil membentak. Binatang kecil. Lebih baik ikut tayah dan ibumu. Kali ini, karena melemparkannya dengan menggunakan luakang, badan bocah itu terlempar jatuh dan kepalanya menyambar ke arah satu batu gunung yang besar. Begitu terbentur, batok kepalanya pasti akan remuk. Pada detik yang sangat berbahaya, semacam tenaga tiba-dua mendorong Bukie, sehingga arahnya berubah dan ia jatuh di samping batu. Sebelum semangatnya pulih, dengan matanya yang bengkak, ia melihat seorang sastrawan setengah tua yang mengenakan jubah panjang warna putih, berdiri dalam jarak kira dua-lima kaki dari dirinya. Dengan rasa kaget dan heran. Si tua dengan istrinya saling mengawasi. Lagi kapan? Dan dari mana orang itu datang? Andai kata ia lebih dulu bersembunyi di belakang batu, orang dua yang berkepandayan tinggi seperti mereka berdua sudah pasti akan mengetahuinya, selain itu tenaga yang digunakan Hota Ichiong untuk melemparkan Bukie, paling tidak ada lima ratus kati. Tapi sastrawan itu, dengan kibasan tangan baju sudah berhasil menolak tenaga tersebut dan melemparkan si bocah di samping batu. Itu semua membuktikan, bahwa ia memiliki kepandayan yang sukar diukur berapa tingginya. Orang itu berusia kira dua empat puluh tahun, mukanya tampan hanya alisnya agak turun ke bawah dan mulutnya terdapat beberapa garis yang dalam sehingga ia kelihatannya banyak lebih tua dan seperti seorang yang sudah mengalami banyak kedukaan. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia berdiri bengong, seolah dua tengah memikiri kejadian dua di masa lampau. Sesudah batuk beberapa kali, Hota Ichiong bertanya, Siapa Tuan? Mengapa Tuan mencampuri urusan Kunlunpei? Sastrawan itu menyojah dan menjawab, Ah! Kalau begitu Chiampue adalah Tie Himsian Seng Ho Chiampue. Sudah lama ku dengar namanya yang besar. Dan aku pun sedang berhadapan dengan Ho Hujin, bukan? Bo Ampue bernama Yosiau. Perkataan Yosiau. Disambut dengan seruan kaget oleh Hota Ichiong, Pan Shokhem dan Bukie. Seruan si bocah bercampur dengan nada girang, sedang seruan kedua suami istri bercampur dengan nada gusar. SRT-SRT. Kedua murid Kunlun menghunus pedang yang lalu dibalik dan gagangnya diangsurkan kepada suhu mereka. Hota Ichiong melintangkan senjatanya di depan dada dan bersiap sedia dengan pukulan Soat Yang Kiau, Salju menutupi jempatan biru, sedang Pan Shokhem menudingkan pedangnya ke tanah dalam gerakan Bokyap Siau, daun-daun berkeresekan. Kedua pukulan itu adalah pukulan-pukulan yang paling lihai dari Kunlun Kiam Hoat. Kuda-kudanya kelihatan sangat sederhana, tapi di dalamnya bersembunyi 7-8 gerakan susulan yang luar biasa. Asal tangan mereka, kedua pedang itu lantas menyambar 7-8 bagian tubuh lawan yang berbahaya. Tapi Yosiau tenang dua saja. Ia mengawasi Bokyap dengan perasaan heran karena dalam teriakan itu terdapat nada kegirangan. Muka Bokyap matanya biru, bengkak dua dan berlepotan darah, tapi sinarnya menunjuk rasa syukur dan bahagia. Kau-kau. Katanya terputus dua. Apakah kau kongbeng suciye dari bengkau, Yosiau, Yopohpeh. Yosiau manggut duakan kepalanya. Bagaimana kau tahu syi dan namaku, anak? Tanyanya. Sambil menunjuk Poethui, Bokyai berkata adik ini adalah putrimu. Ia memenuntun tangan si gadis cilik dan berkata pula Poethui Moai Moai, inilah ayahmu. Ah! Akhirnya kita berhasil mencarinya. Poethui mengawasi Yosiau dengan matanya yang bundar cilik. Apakah kau ayahku? Tanyanya. Mana ibu? Aku lagi mencari ibu. Ia berkata begitu, karena untuk membujuknya, di sepanjang jalan Bokyai selalu mengatakan, bahwa mereka melakoni perjalanan jauh itu untuk mencari Kiyai Siau. Jantung Yosiau memukul keras dan sambil mencekal pundak si bocah, ia berkata anak bicara lebih terang. Putri siapa dia? Siapa ibunya? Ia mencengkeram keras, sehingga Bokyai mengeluarkan teriakan aduh. Dia putrimu. Jawab si bocah. Ibunya ialah Liyah yang Kiyai Siau Huda Riyo Godbiye Pei. Muka Yosiau yang memang sudah pucat menjadi pucat lagi. Dia-dia mendapat anak. Tanyanya dengan gemetar. Di mana-demana dia sekarang? Seria berkata begitu ia memeluk dan mengangkat Poethui. Kedua pipi anak itu bengkak sebab pukulan Ho Ta Ichiong, tapi pada paras mukanya masih bisa dilihat sesuatu yang sangat mirip dengan kecantikan Kiyai Siau Hau. Tiba-dua ia mengeluarkan selembar tali yang tergantung di leher Poethui dan ia lalu menariknya, ternyata pada tali itu dilekatkan selembar Tiapai dengan ukiran memedi yang sedang menyeringai dan mementang cakar. Sekarang ia tidak bersangsi lagi. Tiapai itu adalah Tiapai Leng. Dari bengkau yang sudah diberikan kepada Kiyai Siau Hau. Sambil memeluk putrinya erat dua, ia bertanya berulang dua. Mana ibumu? Mana ibumu? Ibu hilang. Aku sedang mencarinya. Apa kau bertemu dengannya? Jawab anak itu. Yosiau mengawasi bukia dan lalu menanyakan di mana adanya Kiyai Siau Hau. Si bocah menghela nafas dan berkata Yopoh Peh. Jika aku beritahukan, kau jangan terlalu berduka. Kiyai Kou Kou telah dipukul mati oleh gurunya, dan waktu meninggal dia. Dusta-dusta. Teriak Yosiau, sambil memijit pundak bukia. Kerek. Tulang pundak itu remuk dan beruk. Yosiau dan bukia terguling di tanah dengan berbareng, dengan tangan Yosiau masih memeluk putrinya. Yosiau pingsan karena mendengar terbinasanya Kiyai Siau Hau, sedang bukia roboh sebab tulang pundaknya remuk. Hota Iciong dan istrinya saling melirik dan segera menghunus pedang, yang satu ditudingkan ke dahi antara dua alis, yang lain ditujukan ke tenggorokan Yosiau. Sebagai salah seorang tokoh penting dalam Bengkau, Yosiau mempunyai permusuhan hebat dengan Kunlun Pei. Karena kalah Paibu, Adu Silat, Yo Elyong Kyo, seorang Ciam Pue Partai tersebut, telah mati sebab kejengkelan. Pek Lu Kyo, gurunya Hota Iciong dan Pan Sio Kham, juga binasa dalam tangannya seorang anggota Bengkau. Siapa yang membinasakan tidak diketahui jelas. Tapi mungkin sekali Yosiau juga. Suami istri Hau tahu, bahwa orang itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi, sehingga bila kebetulan berpapasan di tengah jalan, belum tentu mereka berani menyerang. Tak dinyana, orang yang ditakuti itu tiba dua pingsan dan tentu saja mereka sungkan menyaduakan kesempatan yang sangat baik. Putuskan dulu lengannya. Kata Pan Sio Kham. Baiklah. Kata Seng suami sambil mengangguk. Sesaat itu Yosiau belum tersadar, tapi Bukyai walaupun merasakan kesakitan hebat, tidak sampai pingsan. Melihat bahaya yang mengancam, sebagai seorang yang sangat mudah memaafkan, tanpa mengingat lagi rasa sakitnya, dengan kaki buru dua ia menyentuh jalan darah Pek Kwe Hiat, di Ubun Dua Yosiau. Begitu tersentuh Pek Kwe Hiatnya yang mempunyai hubungan dengan otak, Yosiau tersadar. Tiba dua ia merasakan hawa dingin dan begitu membuka mata, ia melihat ujung pedang yang menempel pada alisnya dan hampir berbareng, ia merasakan sambaran senjata ke arah lengannya. Dengan pedang menempel pada bagian kematiannya dan satu pedang lagi membabat, ia tak bisa berkelit atau berkutik lagi. Tapi, pada detik yang sangat berbahaya, ia masih mengerahkan lewekang ke lengan kirinya. Waktu Hota Ichiong membabat lengan itu, ia merasa seperti membacok semacam benda yang alat licin, sehingga mata pedangnya terpeleset. Tapi biarpun begitu Yosiau terluka juga dan tangan bajunya basah dengan darah. Pada detik itulah, mendadak saja dengan terus menempel di tanah, tubuh Yosiau menyeluruk ke depan setombak lebih, seolah dua lehernya diikat dengan tambang dan ditarik dengan kecepatan luar biasa. Dengan melorotnya tubuh itu, maka ujung pedang Pansyokham yang menempel di antara kedua alis mengores alis, hidung, mulut dan dada Yosiau kira dua setengah dim dalamnya. Kalau ujung pedang masuk lebih dalam setengah dim lagi, ia tentu binasa dengan dada dan perut terbelek. Sehabis menyelusur, tanpa menekuk lutut atau membongkokkan pinggang, tubuh Yosiau mendadak berdiri tegak, seperti juga diangkat berdirinya sesosok mayat yang sudah kaku. Dan begitu lekas berdiri tegak, kedua kakinya menjejak. Krek pedang suami istri Ho patah dengan berbareng. Semua kejadian itu yang harus dilukiskan panjang lebar, terjadi dalam tempo sekejapan saja. Dengan memiliki kiam hoat yang sangat tinggi, pedang Hota Ichyong dan Pansyokham sebenarnya tak akan dipatahkan, secara begitu mudah. Mereka mendapat kekalahan memalukan karena lengah, sebagai akibat dari kekangetan dalam melihat kerusi orang Shio yang sangat luar biasa. Apa yang lebih aneh lagi, dua potongan pedang itu dengan berbareng menyambar Hota Ichyong dan istrinya. Buru dua mereka menangkis dengan pedang buntung dan meskipun berhasil, telapak tangan mereka sakit sekali dan separuh badan mereka panas. Dengan cepat mereka melompat, yang satu lalu berdiri di sebelah barat laut yang lain di Tenggara, dengan yang kiam, pedang lelaki, menudim ke langit, in kiam, pedang perempuan, ditunjukkan ke bumi. Itulah kuda dua dari ilmu pedang liang gie kiam hoat yang sangat tersohor dari Kunlunpei. Walaupun pedang mereka sudah buntung, sikap mereka angker dan anggun sesuai dengan sikap ahli dua silat kelas utama dalam merimba persilatan. Liang gie kiam hoat yang sudah mendapat nama selama ratusan tahun adalah salah satu ilmu pedang terlihai di Kolong Langiot. Di samping itu, suami istri hoat telah berlatih bersama dua, sehingga mereka sudah paham betul dan dapat bekerja sama seorat duanya. Dengan demikian pengaruh kiam hoat jadi bertambah berlipat ganda. Sebagai seorang yang sudah sering bertempur dengan jago-jago Kunlun, Yusyao mengenal dengan baik kelihayan liang gie kiam hoat. Meskipun tak takut, ia tahu bahwa untuk menjatuhkan suami istri itu, paling sedikit ia harus bertempur lima ratus jurus. Tapi sekarang ia tidak mempunyai kegembiraan untuk berkelahi, sebab musabab dari kebinasaan kiai siowho. Di samping itu, sesudah lengan dan badannya terluka, ia tidak boleh melakukan pertempuran lama. Kalau darah keluar terlalu banyak, ia bisa celaka. Maka itu, ia lantas saja berkata dengan suara dingin. Makin lama orang dua Kunlun Pei jadi makin tolol. Hari ini biarlah kita menunda perkelahian. Di lain hari aku akan mencari kamu berdua untuk membuat perhitungan. Sehabis berkata begitu dengan lengan mendukung Poit Hui dan satu tangan menuntun bukiet, tiba dua tubuhnya meleset ke belakang setombak lebih dan sesudah memutar badan, ia meninggalkan temat itu dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan. Hota Ichiong dan Pan Shokhem mengawasi dengan rasa gusar dan kagum dan tentu saja, ia pun tidak berani mengubar. Sesudah melalui beberapa li, Yosiau tiba dua menghentikan tindakannya dan menanya bukiet apakah yang sebenarnya telah terjadi pada diri Kiesiau. Kie Kou Kou sudah meninggal dunia. Jawabnya terserah padamu apakah kau percaya atau tidak. Perlu apa kau mematahkan tulangku. Pada paras muka Yosiau terlihat perasaan menyesal Kier bagaimana ia meninggal. Tanyanya pula. Sesudah minum arak racunnya Pan Shokhem, biarpun sudah muntah dan makan obat pemunah, racun itu belum hilang semuanya. Ketika itu ia merasa perutnya sangat sakit. Alalu mengeluarkan ular Kim Kuan Hiat Chua dan membiarkan binatang itu menggigit telunjuk jari tangan kirinya supaya sisa racun dihisap. Perlahan dua ia mengurutkan segala kejadian yang bersangkut paut dengan Kiesiau, bagaimana ia telah mengobati luka Seng Bibi, bagaimana Bibi itu bertemu dengan Biat Kotsutai yang kemudian membinasakannya. Sehabis racun yang masih ketinggalan dalam tubuhnya. Yosiau juga menanyakan apa yang dikatakan Kiesiau waktu ia mau melepaskan nafas yang penghabisan dan kemudian, dengan air mati bercucuran, ia berkata Biat Kotsutai memaksa supaya ia mencelakakan aku. Kalau ia meluluskan, ia membuat jasa besar kepada Gon Wiyepi dan akan diangkat menjadi Chiang Bunjin. Hei! Kau lebih suka mati daripada berjanji untuk menurut perintah itu. Sebenarnya kalau kau tak usah mati dalam tangan Biat Kot dan kita pun bisa bertemu pula. Kie Kou Kou adalah seorang mulia yang jujur. Kata Bukie, ia sungkan mencelakakan kau, tapi ia pun tak mau mendusai guru sendiri. Yosiau tertawa getir. Ya! Katanya. Kau mengenal Siau. Pada waktu Kie Kou Kou melepas nafas yang penghabisan, aku telah berjanji untuk menghantar Poet Hui Moai Moai kepadamu. Kata Bukie. Yosiau menggigil. Poet Hui Moai Moai? Ia menegaskan. Ia berpaling pada putrinya dan bertanya. Kau siapa, nak? Siapa namamu? Aku siu. Jawab nyata. Namaku Poet Hui. Tiba dua Yosiau mendungak dan keluarkan teriakan nyaring panjang, sehingga pohon dua bergoyang-goyang dan daun dua jatuh rontok. Kau. Katanya. Poet Hui Poet Hui bagus. Siau Hu, meskipun aku menodai kehormatanmu, kau tidak menyesal. Poet Hui berarti tidak menyesal. Sesudah bertemu Bukie mendapat kenyataan, bahwa meskipun usianya tidak muda lagi, Yosiau bukan saja berparas tampan, tapi juga mempunyai care dua untuk menarik hati. Sehingga ia merasa, jika dibandingkan dengan In Li Heng yang masih kekanakan dua, memang Yosiau masih banyak lebih menarik bagi seorang wanita daripada pamannya itu. Maka tidak dapat melupakan Yosiau meskipun kehormatannya di nodai tidak boleh disalahkan. Makin lama tulang pundak Bukie yang patah makin sakit. Di sekitar itu tidak ada rumput obat yang bisa menyambung tulang dan meredakan rasa sakit. Ia hanya dapat mencari daun yang bisa menghilangkan bengkak, sesudah memetiknya dan mematahkan dua ranting pohon, ia lalu membereskan tulang pundaknya, menjepit tulang itu dengan dua ranting pohon, menaruh daun obat dan lalu mengikatnya dengan tali yang dibuat daripada kulit pohon. Itu semua dikerjakannya secara ahli dan cepat sekali, sehingga Yosiau merasa sangat kagum. Sesudah beres membalut tulang, Bukie berkata, Yopah-pah, aku sudah memenuhi janji dan sekarang poet hui moai-moai sudah berada dalam tanganmu. Di sini saja kita berpisah. Tidak, kata Yosiau. Dari tempat yang jauhnya berlaksali kau datang kemari untuk mengantarkan anakku, tak dapat aku membiarkan kau pergi, tanpa memberikan sesuatu padamu. Apa yang dikehendaki olahmu? Katakan saja. Dalam dunia ini, tidak banyak yang tidak bisa disapatkan olahku. Bukie tertawa terbahak dua. Yopah-pah, katanya kau memandang Kiekou-kou terlalu rendah. Sungguh percuma Kiekou-kou mengorbankan jiwa untukmu. Paras muka Yosiau lantas saja berubah. Apa? Ia menegas. Mereka Kiekou-kou tidak memandang rendah kepadaku, baru ia meminta pertolonganku untuk mengantarkan putrinya kepadamu. Jawabnya. Jika aku memenuhi permintaan itu dengan niat mendapatkan sesuatu, apakah aku berharga untuk menerima pesanan Kiekou-nolkou? Waktu berkata begitu ia ingat pengalaman-pengalamannya yang hebat dua. Beberapa kali ia hampir mengorbankan jiwa guna melindungi poet hui. Tapi karena ia bukan orang yang menonjolkan jasa dan mengagulkan diri, maka tanpa berkata suatu apa lagi, ia menyoja, memutar tubuh lalu berjalan pergi. Tahan. Kata Yosiau-ka sudah membuang budi yang sangat besar kepadaku, Yosiau adalah manusia yang selalu membalas budi dan sakit hati. Ikutlah aku. Dalam tempo setahun, aku akan turunkan kepadamu beberapa ilmu yang jarang tandingannya di dunia ini. Sesudah menyaksikan kepandayan Yosiau, Bukie mengerti, bahwa jika ia menurut, ia akan memperoleh banyak keuntungan. Tapi ia tidak bisa melupakan pesanan Tio Semheng yang melarang ia bergaul dengan orang dua dari agama sesat. Apapula ia hanya bisa hidup setengah tahun lagi. Sehingga ilmu silat yang tinggi tidak banyak artinya. Memikir begitu ia lantas berkata, Terima kasih atas kecintaan Yopah-Pah, tapi aku adalah murid Butong dan aku tidak berani menerima pelajaran dari orang lain. Oh, Yosiau mengeluarkan seruan kaget. Kalau begitu, kau murid Butong. Dan Nenli Heng Nliok Hiap. Iya pamanku. Kata Bukie. Semenjak ayah meninggal dunia, Nliok Syok selalu memperlakukan aku seperti keponakan sendiri. Bahwa aku telah melakukan permintaan Kieko untuk mengantarkan Poet Hui Moai Moai kepadamu. Di dalam hati, aku merasa-merasa malu terhadap Nliok Syok. Ketika itu sinar Matthew Syok kebentrok dengan sinar Matthew Bukie dan ia kelihatannya merasa jengah. Sambil mengibas tangan, ia kemudian berkata, Kalau begitu, sampai bertemu lagi, badannya berkelebat dan melesat beberapa tombak jauhnya. Bukie Koko Bukie Koko Teriak Poet Hui Tapi ilmu ringan badan Yosiau tak kepalang cepatnya. Suara Bukie Koko Makin jauh kedengarannya dan kemudian menghilang dari pendengaran. Bukie berdiri terpaku. Sesudah melakukan perjalanan berlaksali bersama-sama dan sekarang secara mendadak ia harus berpisahan dengan adik kecil itu, Di dalam hatinya tentu muncul perasaan duka. Sementara itu, luka di pundaknya jadi makin sakit. Ia segera menuju ke sebuah lereng gunung yang sepi dengan niatan mencari daun obat. Tapi pohon dua dan rumput dua yang tumbuh di Kunlunsan berbeda dengan yang tumbuh di wilayah Tionggoan. Sehingga daun dua obat yang tertulis dalam buku Ong Chonggie tidak terdapat di sekitar tempat itu. Sesudah berjalan 20 li lebih, rasa sakit makin menghebat dan ia lalu duduk di atas satu batu besar untuk mengasuh. Tiba dua terdengar menyalaknya anjing, makin lama makin dekat, seperti juga ada sesuatu yang sedang diburu. Beberapa saat kemudian, dari sebelah kejauhan kelihatan mendatangi seekor kera kecil yang pantatnya tertancap sebatang anak panah pendek. Waktu berada kira dua sepuluh tombak dari buku Ong Chonggie, binatang itu tiba dua bergulingan dan tidak bisa bangun lagi. Bukie mendekati dan melihat sinar matuk kera yang penuh rasa sakit. Rasa kasihan lantas saja timbul dari hatinya. Ia ingat nasibnya sendiri waktu diubar dua oleh orang Kunlunpe dan ia ingat pula kerapiaraannya di pulau Penghwe Ertu. Ia segera mengangkat binatang itu, mencabut anak panah dan menaruh obat luka di lukanya. Sementara itu suara menyalaknya anjing sudah semakin dekat. Buru-buru ia menyingkap bajunya dan menyembunyikan kera itu. Sesat kemudian belasan ekor anjing sudah tiba di situ dan karena mengendus bau kera, mereka lantas saja mengurung Bukie sambil menyalak hebat dan memperlihatkan sikap menakuti. Melihat galaknya kawanan anjing itu, Bukie agak kedar. Ia mengerti bahwa begitu lekas ia melemparkan si kera, ia akan terbebas dari ancaman. Tapi berkat didikan mendingan ayahnya, sedari kecil ia sudah mempunyai jiwa ksatria. Sehingga biarpun terhadap seekor binatang, ia sungkan memperlihatkan jiwa yang kecil. Sesudah menarik nafas dalam dua, ia melompat dan terus kabur, dengan diubar oleh kawanan anjing itu. Kawanan binatang itu anjing dua pemburu. Lari dengan kecepatan luar biasa dan baru saja kabur belasan tombak, ia sudah dicandak. Tiba dua ia merasa betisnya sakit digegit keras oleh seekor anjing. Ia memutar dan menghantam kepala binatang itu yang lalu lantas saja roh bawah tanpa berkutik lagi. Tapi yang lainnya tidak menjadi keder dan dengan serentak mereka menubruk. Ia melawan dengan nekat, tapi karena tulang pundaknya patah dan lengan kirinya tidak dawat digerakan, tangan kirinya segera kena digigit. Hampir berbaring, kawanan anjing itu menubruk dan menggigit kaki, tangan, kepala, punggung titik sekujur badannya. Dalam keadaan setengah pingsan, sayup dua ia mendengar suara bentakan yang nyaring dari seorang wanita dan sekejap kemudian matanya gelap. Entah berapa lama ia berada dalam mimpi. Ia memimpi dikerubuti anjing dua galak, ia membuka mulut untuk berteriak, tapi suaranya tidak bisa keluar. Dalam keadaan lupa ingat, ia merasa anjing dua itu mundur teratur. Tiba dua ia mendengar suara manusia.